Intro Ini adalah kisah Utaibah bin Abu Lahab yang meninggal secara tragis akibat menyakiti Rasulullah. Rasulullah mendoakan kebinasaan untuknya. Kisah ini bermula ketika Utaibah bin Abu Lahab mendatangi Rasulullah dengan maksud mengingkari dakwah beliau. Utaibah berkata kepada Rasulullah, Aku mengingkari firman Allah demi bintang ketika terbenam. Dan firmannya mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Setelah Utaibah mengucapkan itu, dia menyakiti Rasulullah dengan merobek baju beliau serta meludahi wajah beliau. Namun ludah tersebut tidak sampai mengenai beliau. Mendapat perlakuan demikian, Rasulullah lantas berdoa kepada Allah untuk membinasakan Utaibah. Beliau berdoa, Ya Allah, kirimkanlah sekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkamnya. Doa Rasulullah tersebut dikabulkan oleh Allah dengan mengirimkan sekor singa buas yang menerkam Utaibah. Suatu ketika, Utaibah berpergian bersama beberapa orang Quraysh ke negeri Syam. Mereka singgah di suatu tempat yang bernama Az-Zarka. Pada suatu malam, sekor singa mengitari mereka dan siap untuk menerkam. Melihat hal itu, Utaibah serta Merta berkelakar, Wahai saudaraku, sungguh celaka. Demi Allah, inilah pemangsaku sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad untukku. Dia dapat membunuhku padahal dia sedang berada di Mekah sedangkan aku di Syam. Maka seketika singa itu menerkam kepala Utaibah hingga ia terbunuh. Itulah kisah kematian tragis Utaibah bin Abu Lahab akibat menyakiti Rasulullah. Rasulullah meminta kepada Allah untuk mengirim anjing-anjing dari ciptaannya untuk menerkam Utaibah. Namun Allah mengirimkan singa yang bahkan lebih buas daripada anjing yang membunuh Utaibah. Begitulah cara Allah membalas orang-orang yang menyakiti Rasulnya. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!